Holy healing untuk menahan Skylar dari bottom lane, tapi di sisi jungle Blacklist International sudah mulai diinvasi oleh Albert dan Raccoon S1 pula oleh Oh My Venice di area jungle. Sekarang orang-orang terus digeduk abis-abisan dan R7 melawan inisiasi yang sangat baik kan, Will Stricken. Yap, bagus sekali sementara ada satu player tadi yang masih diambil. Blacklist International sekarang disamakan kedudukannya satu sama dari point kill. Dan Turtle pun sudah muncul wise-nya, R7 mencoba untuk memberikan gangguan apakah berhasil atau hanya akan membuat sebuah parameter. Tapi terlihat sudah ada sebuah pergerakan yang dilakukan, Albert-nya ingin kabur ke bagian belakang. Tapi Chase Vance seperti sudah akan langsung diaktifkan, ditabrak dan seperti akan langsung menghilang karya Albert-nya. Albert-nya didapatkan tapi yang dua tertinggal, kalau sesuatu langsung dikeluarkan di bagian belakang R7-nya. William Blacklist langsung connect juga karena satu player tersebut. Udah ada satu player yang masih diamatkan juga dari Blacklist International lewat R7 yang sangat baik. Keharusan, oh, 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 itu lagi peperangan yang begitu kerat. Tapi fun fact dari next video, di MPL season ke-8, Chow adalah hero favorit R7. Kedua setelah Pak Kito. Jadi hati-hati Blacklist disini ada R7 dengan Chow yang begitu memukau. Tapi balik lagi sih, disini R7 dia harus meninggalkan lainnya untuk membantu teman-teman yang lain. Menurutku itu agak sedikit menghambat untuk dia mendapatkan item-nya lebih cepat. Untungnya, tadi peperangannya juga di area atas kan. Jadi gak jauh-jauh banget juga dari R7 itu sendiri. Sementara dari Skyline di bagian bawah walaupun dia udah kena sekali. Sejauh ini dia masih bisa mempertahankan dari shield-nya walaupun udah hilang setengah. Di bagian bawah Matilda-nya udah mulai mendekati juga ke arah clean yang digunakan oleh Oheb. Tapi dari Wise, coba lihat. Terus melakukan farming-an terus-terusan. Ya Wise-nya selalu bisa dapetin krips-nya. Dia juga bahkan tadi sempat untuk melakukan crossing. Yap, dan sekarang berhasil lagi Popeus-nya diambil. Sebuah hal baik langsung dilakukan. Namun di bagian bawah Oheb-nya sedikit lagi dari terjemah. Cycling-nya langsung nabrak tapi 4 orang. Dari Blacklist Nasional langsung aja penabrak arah. Korrelasi yang diberikan oleh Arar Kyoji. Menyesalkan seorang kiri. Double kill berhasil diambil juga oleh Wise-nya. Menjadi sebuah kerugian. Namun di atas sana ada mirroring yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari Arar Kyoji. Oh, 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 oh. Saling bertukar kali ini tim dari Blacklist Nasional. Mereka gak bisa langsung ngegradak ke area. Turet-nya masih bisa di-defense dengan baik. Tapi Arar Kyoji juga mulai melawan. Mereka masuk ke area jungle milik tim Blacklist Nasional. Surprise attack dari Albert. Leputu di paru-pupup. Dari Blacklist Nasional, dari belakang. Edward langsung bertemu. Dan nah, dipopartin. Arar Kyoji berdapatkan check-up yang sangat baik. Blacklist kehilangan Edward. Mereka gak akan berani untuk melawan tim Arar Kyoji. Tapi di sini lain, di area bottom lane. Finn menjaga Skylar dengan sangat baik di area bottom lane-nya. Tapi Arar Kyoji, mereka juga ingin mendapatkan objektif gaming-nya, yaitu Tartal. Yap, dari season network, masih unggul sekitar 200-an network-nya. Tapi dari All My Fantasy, dia ada di bagian tengah, clean-nya. Udah akan recall. Sementara itu, ototan di bagian bawah udah hancur. Tapi dari Skylar-nya, dia pun udah bergabung. Tartal-nya berhasil diamankan. Kemana ke arah pergi dari Skylar kali ini? Apakah dia akan balik lagi ke bagian bawah? Soalnya akan tetap ready DRM-nya atau mengamankan langsung ke arah web minion-nya? Federasa langsung dikeluarkan begitu aja. Skylar-nya tetap ingin mendapatkan ke arah satu web minion tersebut. Tapi recall dilakukan oleh R7 di area river. Masih clock off deh sendiri untuk Haji. Tapi item dari R7, ini menarik sih. Dia nggak ngebaik ke arah damage. Tapi ke arah tank. Tadi Molten Essence. Langsung. Langsung defense. Langsung defense semuanya. Nih, kita balik lagi dengan pemain yang dimiliki oleh Arar Kyoji. Mereka 4 orang di bawah. Sepertinya sangat ingin mendapatkan langsung ke arah satu. Gold lane, ototan-nya yang akan dirubuhkan nih buda. Iya, ini mereka Arar Kyoji harus memperhatikan betul-betul. Dan sampai mau kalah dari segi turret-nya. Mereka mau membalaskan dengan mendapatkan di area bottom lane. Tapi surprise, oh my fairness. Berhasil kabur dari penyergapan RR Kyoji. Di menit yang kelima, dari tim Blacklist lagi. Dan lagi, ketika melihat banyak sekali penumpukan yang terjadi di area bottom lane. Arar Kyoji, di area atasnya berarti free. Tapi dia ada pengakali di area RR Kyoji, pencombong-pencombongan tempat lain haji. Terbang pun tak bisa. Sekarang, dia ada pelanggan. Wew, dragon. Teruskan, wise. Ini adalah jackpot yang didapatkan. Tapi wise masih sempat untuk kabur. Tidak ada pelanggan tempat-tempat yang membeli kembangkan. Sempat mabuk lagi. Yang menjadi korban. Nggak punya resort kill apapun. Dan begitu mengamuk dari Edward-nya. Memukul mundur RR Kyoji. Wow, untuk Edward sendiri barusan ya ngebentengin pergerakan dari OEM agar bisa masuk ke dalam outer turret-nya untuk memberikan damage sekarang pemain Arar Kyoji. Tapi sebelumnya, satu guiding win berhasil memanggil wise untuk kembali ke dalam area pertanian yang dimiliki oleh RR Kanda Blacklist. Teruskan sekarang pemain Ice Strike-nya. Untuk satu pemain yang dipilihkan oleh Arar Kyoji. R7-nya tertangkap basah sudah hilang kali ini Arar Kyoji, satu playernya. Reset-reset dari Arar Kyoji nggak boleh kebawa oleh permainan tim Blacklist International. Karena di menit segini, Blacklist International udah gabung terus nih. Mereka jalan bareng-bareng. Mereka nginvasi jalur milik tim Arar Kyoji. Dan Arar Kyoji, apakah mereka harus nge-couch terus-terusan atau malah menanggapi peperangan yang dilakukan oleh Blacklist terus, Tom? Kalau menurutku mereka harus split dulu sih. Mereka nggak boleh terus-terusan berkembang lima. Karena wise selalu ada space kalau sepatutnya. Karena kita tahu, Chase Fate ini adalah global presence. Dia bisa ada dimanapun juga. Again and again, eduan dengan Popeus-nya ya dari tadi loh ini. Menjadi satu pengalaian isu yang sangat optimal. R7-nya mulai maju ke bagian depan. Tapi Oheb juga udah menghantarkan TMS begitu menyakitkan. Di atas sepertinya akan ada satu otot pari yang berhasil dihancurkan oleh Skylar. Di mana sekarang berhasil bener aja. Oh my goodness mulai maju ke bagian depan. Tapi Chase Fate-nya langsung nabrak ke orang pergerakan yang dibikirkan oleh Skylar. Tidak ada lipatis tadi sepertinya. Namun, udah ada gaya dibilang yang mungkin membagi lagi ke bagian belakang. Hanya saja yang dua kali ini. Dengan santri di malponnya, dia terus memampak ke bagian depan. Rappel yang masih diambil, Rappel juga langsung diambil oleh Oheb. Itu sendiri clean-nya, mengamuk clean-nya. Demes-nya sakit banget. Kerugian lagi untuk arah-arkeosi. Di mana tidak ada pemain blacklist yang diambil. Aku kaget sih, ketika Wise ujuk-ujuk ke arah Skylar. Dia bener-bener kayak oke, seruduk. Padahal temen-temennya juga masih sangat jauh. Tapi dengan sigapnya, Z2. Dengan adanya Oh My Venus yang menuju ke area depan. Damage dari Haji pun masuk dengan enaknya. Sehingga membuat tema Rappel. Kayak oke, kelimpungan. Mereka balik, mundur secara teratur. Oheb juga bebas lama tadi. Itu dia tadi reply kita oleh Samsung Galaxy A-series-nya. Oheb-nya bebas banget. Di belakang, Edward-nya yang nalangi semua damage-nya. Semua Edward-nya. Iya. Waduh. Edward-nya, habat-habat, mau kena 10 death gak masalah. Yang penting di belakangnya itu bebas. Iya. Ini Edward-nya yang menjadi pengalian Indonesia yang bener-bener berhasil loh dari tadi. Ini masalah buat lumbangin Edward aja. Edward punya berapa imun tiap dia lompat gitu loh. Lama lagi. Dia dua kali lompat ya oke. Dia punya dua kali imun. Dia punya dua kali kesempatan untuk selamat dari arah tersebut. Oke. Tapi emang kayak kita ngeliat Blacklist-nya begitu kuat. Sementara para QC mereka udah stick lima orang nih om. Mereka takut di-chess fate-in sama Wise. Lebih karena dipancing sama Blacklist untuk kumpul sih. Kalau mereka gak ngumpul seperti itu tadi. Bisa dihabisin satu objektif. Satu objektif lagi. Terutnya dimakan habis-habisan. Dan terlihat juga 4-1 selalu ya. Dimana ini Audusia jalan sendirian. Chess fate-nya ini sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan. Lord yang pertama udah mulai dipok sama Blacklist. Ya bayi Samsung Galaxy A52s. Ini akan dihansurkan kah oleh Blacklist. Tapi arah kelusi. Mereka menuju dari arah yang lain. Dari area bawah. Sudah terbuka. Dan Hachi mengusir mudur. Dengan adanya Feather Amstrike. Lord tak terganggu. Free Blacklist International mendapatkan itu. Oke. 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 Ini dia Lord. Udah berjalan. Dari area bottom lane. Tidak ada lagi inner turret. Hanya ada inner turret. Yang begitu terbuka. Yang mungkin ini bisa dimaksimalkan oleh pemain Blacklist. Untuk bisa masuk ke dalam pertahanan. Makin oleh RR QC. Tapi di atas. Wise-nya. Selalu berada di lane yang terjauh. Karena dia Global Vision. Yang sangat-sangat gampang sekali terbang. Dengan chase fate yang dia milikin. Tapi itemnya ini dia. Oke Thunderbolt dan juga Athena Shield Dreadnought. Untuk Wise. Jadi dia punya Thunderbolt. Yang ini penting banget ya untuk Thunderbolt-nya. Karena akan bisa memberikan efek slow lagi. Untuk bisa melakukan peperangnya sendiri. Dan satu lagi Ohab sih. Ohab-nya udah punya Berserker Fury. Iya. Ini cukup untuk RR QC. Nge-defense om. Dengan item gini. Besarnya cukup. Selama gak ditabrak lima. Selama gak ditabrak lima. Baik-baik-baik. Tapi bersataran ya. Seperti akan lanjut. Karena pinjau. Godlike Brazil yang pegang ke lewat. Sebuah damage yang mengejutkan. Berhasil masuk ke retul. Ternyata yang ditabrak. Dia menggunakan Rafaela. Sayang sekali. Inbiltarannya pun udah pecah. Sebenarnya itu coba lihat. Ada dua yang langsung lopak ke bagian depan. Dan sekarang Unsephone. Way of Dragon langsung aja ditendam. Tapi dia masih berhasil lopat lagi. Legendary Rage. Ternyata yang mencukai Leo Heff. Menisakan tiga play. Demikinlah Rakyos. Di mana sekarang Wak Minan juga udah mulai masuk. Venusnya masih lalu selalu melisan. Rafaela juga diamankan kalau Leo Heff. Akankah ini menjadi bopat terakhir. Terjadi karena dari triple kill juga didapatkan oleh OMP-nya. Rusak terpasuk ke dalam dan terjata. Tidak dong. Berhasil di hampir oleh Blacklist. Internasional. Menurutku yang terakhir tadi. Itu Rafaela ke pick dengan mendadak juga. Itu damage yang gak disangka sih. Ketika dia lagi ada di dalam base. Nyoba untuk menahan. Tapi damage dari Clint. Kena quick draw. Kena true damage dari Ambles. Masih ada berserker Fury. Kan satu kali quick draw. Tembak sekali true damage. Oke. Dari tiga game yang berlangsung. Waktu yang dilapiskan oleh Blacklist. Semakin cepat. Betul. Semakin cepat ini. Mereka sangat. Menurutku yang menurutku.